. Cipung tak mau terima mainan baru yang belum dibayar, netizen, didikan komandan Rini. Rayanza Malik Ahmad yang karib di sapa Cipung seringkali bertingkah lucu saat bersama Susrini. Seperti halnya saat mereka liburan di Jepang. Cipung diajak kedua orang tuanya Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ke Jepang untuk liburan bersama keluarga besar mereka. Selama di negeri Sakura, Cipung tak lepas dari pengawasan Susrini. Momen menarik terlihat ketika Susrini memberikan mainan baru ke Rayanza saat mengunjungi Disney. Adik Rafatar itu ragu menerima boneka Donald Bebek dari Susrini yang masih ada label harganya. Cipung bertanya apakah mainan tersebut sudah dibayar atau belum. Udah dibayar belum, celetuknya seperti dilihat dari akun TikTok Rayanza Ahmad, Kamis, 7 Maret 2024. Mendengar hal itu, Susrini Gercep menjawab, udah, berharap boneka tersebut diterima oleh Rayanza. Namun Cipung nampak masih belum percaya, hingga diakinkan oleh pengasuh Rafatar, Mbak Lala. Udah Mbak Lala bayar, sahut pengasuh Rafatar tersebut dari kejauhan. Sementara Nagita Slavina dan Shahna Sadikah dan orang-orang di sekeliling dibuat terhibur dengan kelakukan Cipung. Mereka tersenyum mendengar omongan bocah dua tahun tersebut. Aman dek, gak dikejar abangnya, ujar kamaramen. Video Cipung mempertanyakan mainan barunya juga ramai di komentari netizen. Tak sedikit yang menyebut itu berkat didikan Susrini, kecil-kecil sudah tahu. Inilah hasil ajaran komandan Rini, kalau sesuatu mesti bayar dulu. Keren Cipung, sahut netizen lainnya. Karena selalu belanja di mal Susrini kan selalu bilang bayar dulu, kata netizen. Cipung amanah takut akhirat, celetuk netizen. Kenapa gak nih anak aja jadi cawapres Prabowo, kata yang lain.